Pemirsa Komite Olimpiade Indonesia akan mempertemukan perkumpulan bulu tangkis jarum dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait isu anak-anak disertakan dalam media promosi audisi bulu tangkis. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Erick Thohir menyadari persoalan PB Jarum dengan KPAI harus diselesaikan dengan kepala digin. Dikutip dari laman media Indonesia, Erick Thohir akan mempertemukan PB Jarum dengan KPAI. Erick Thohir yakin kedua belah pihak bisa mencari solusi untuk membangun bangsa. Sebelumnya pada awal Agustus 2019, KPAI mendesak PB Jarum menghentikan eksploitasi pada anak-anak dalam acara audisi jarum. Setelah polemik bergulir satu bulan, pada 7 September 2019, PB Jarum resmi menyatakan bahwa program pencarian bakar bulu tangkis akan diberhentikan mulai tahun 2020. Terima kasih telah menonton!